Intro Timnas Indonesia U23 terus digeber Jesus Kasa seroti pemain air divisi timnas Pelatih timnas Qatar dan Australia komentari squad Garuda Naturusasi Martin Pes diatasi Sempeti nama comeback AFJ Seroti squad coach Sintayong di Qatar Nama Ronaldo Kuateh kembali menggema Sima informasi selengkapnya sebagai berikut Intro Rombongan tim nasional Timnas Indonesia U23 diketahui telah tiba di kota Doha Qatar Rabu pagi waktu setempat Dimana mereka langsung digeber untuk berlatih di sore harinya Hal tersebut diketahui lewat unggahan Instagram Timnas Indonesia Squad Garuda sudah tiba di Doha Mendapatkan sembutan hangat dari supporter Timnas Indonesia Sejak dari bandara hingga hotel tulis Instagram Timnas Indonesia Unggahan tersebut juga mempertontonkan antusias supporter Timnas Indonesia di Qatar Timnas mereka setiap menyambut rombongan pemain di bandara hingga hotel tempat para pemain menginap Hari pertama di Qatar Suka Garuda langsung berlatih sore hari bunyi keterangan Instagram Timnas Indonesia Sebelum ke Doha Pasukan Garuda Muda telah melesaikan 10 hari pemustuhan latihan di Dubai Uni Emirat Arab Selama di Dubai Rizky Ridho DKK menghadapi dua laga uji coba penting Dimana Timnas Indonesia U23 menjejal kekuatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam pertandingan tertutup Ponder kit Timnas Indonesia yaitu Ronaldo Kuatih diketahui sudah lama tidak muncul ke permukaan Usai bergabung dengan klub asal Turki Dimana penyerang Bursa 19 tahun itu sempat menjadi salah satu anak kesayangan Kotsin Tayong Di squad Timnas Indonesia U20 Dia selalu menjadi andalan di Piala Asia U20 2023 lalu Dan juga seharusnya di Piala Dunia U20 2023 yang gagal digelar di tanah air Ronaldo Kuatih meninggalkan timnya di Indonesia pada Februari 2003 lalu Dimana ia beriringan dengan langkah Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand ke Belgia Sementara Ronaldo Kuatih pergi ke Turki Dia direkrut oleh tim kasta kedua Liga Turki Namun Ronaldo Kuatih kabarnya belum mendapatkan menit bermain Ya, Ronaldo Kuatih juga lama tak terdengar kabarnya karena tak dipanggil oleh Timnas Indonesia U23 Dia tidak ada dalam squad Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 bulan ini Kini, Ronaldo Kuatih menyampaikan kabar terkini melalui Instagramnya Dimana ia dengan mengunggah ulang postingan klubnya yang saat ini ia bela Klub tersebut mengunggah foto para pemainnya yang sedang berlatih Dan salah satu di antaranya adalah Ronaldo Kuatih Kabar naturasi Martin Paez kini memasuki babak baru di pengadilan arbitrasi olahraga internasional Dimana untuk bisa segera mengambil sumpah janji Martin Paez Maka PSSI harus lebih dahulu memenangkan pertarungan di arbitrasi tersebut Bulan Mei ini akan menjadi waktu yang krusial bagi keberlanjutan proses naturasi Martin Paez Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut akan turun langsung Untuk mendapatkan Martin Paez dengan bertarung di pengadilan arbitrasi Salah satu pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan mengaku Telah melakukan konfirmasi ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir Dan beberapa sumber di Federasi Sepak Bola Indonesia terkait progresnya Martin Paez Saya menghubungi beberapa sumber di PSSI dan termasuk ketumpak Erick Thohir Optimis akan menang, kata Bung Ropan Ya, saat ini PSSI sedang menyiapkan berkas dan data penguat bahwa Martin Paez bisa membela Timnas Indonesia Namun PSSI mesti gerak cepat mengingat kehadiran Martin Paez di Timnas Indonesia di target bisa sebelum Juni Dimana di bulan tersebut Timnas Indonesia akan menjalani dua laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang Jika menang dalam salah satu laga tersebut, maka Indonesia akan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk memastikannya, maka Martin Paez digadang-gadang bisa bermain di dua laga tersebut Jika Indonesia nanti lolos ke babak ketiga, maka persaingan akan lebih berat dan pengalaman Martin Paez akan sangat dibutuhkan Martin Paez diharapkan 99% dan ada keyakinan menuju ke sana Proses dan gambaran di kas bagus ujarnya lagi Yang bertanya-tanya soal Martin Paez, ini aman, Pak Ketua sendiri akan turun langsung ke pengadilan kas Ini masih April, akan dituntaskan bulan Mei, katanya menerangkan Ya, usai menang di pengadilan kas, maka PSC akan segera mengurus sumpah janji Martin Paez Kemudian paspor dan selanjutnya bisa bergabung dengan tim Nas Indonesia Pemain keturunan, yaitu Sen Patinama memberikan kabar baik untuk tim Nas Indonesia Kabarnya, Bekiribursia 25 tahun tersebut kini sudah kembali merumput Sebelumnya, Sen Patinama diketahui harus absen ketika skuad Garuda melekoni dua laga terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024 lalu Dimana Sen Patinama terpaksa melewatkan dua laga beruntun kontra tim Nas Vietnam karena mengalami cedera Dia juga telah absen sejak Februari lalu untuk klubnya yang berlaga di Liga Belgia Namun kini, Sen Patinama disebut memberikan kabar baik untuk para pendukung tim Nas Indonesia Sebab pemain Bursia 25 tahun itu telah kembali berlatih bersama klubnya Ya, Sen Patinama mengunggah ulang story yang diunggah oleh klubnya Kas Aipan Dalam gambar tersebut, Patinama terlihat sudah kembali berlatih Dalam hal ini, kehadiran Sen Patinama akan menambah sengit persaingan di posbek kiri tim Nas Indonesia Yang akan melakoni dua laga di bulan Juni mendatang kontra tim Nas Irak dan Filipina Tim Nas Indonesia U23 diyakini konfederasi sepak bola Asia akan bisa bersaing di Piala Asia U23 2024 Meski berstatus sebagai satu-satunya tim debutan di Qatar Ya, tim Nas Indonesia untuk kali pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23 Tim Aswankot Sintayong itu lolos ke Qatar 2024 setelah mengalahkan Taiwan dengan skor akhir 9-0 dan turkmenisan 2-0 di babak kualifikasi Dalam hal ini, AFC pun menyeroti kehadiran tim Nas Indonesia di Piala Asia U23 2024 Tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania Tim Garuda Muda disebut AFC lolos dengan mengesankan Tim debutan Indonesia akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia U23 Setelah pelatih kepala Sintayong yang juga menangani tim senior mengarahkan mereka melalui kampanye kualifikasi yang mengesankan tulis AFC melalui situs resminya AFC pun sudah merilis skuad resmi tim Nas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 yang berisikan 23 pemain Kehadiran sejumlah pemain andalan tim Nas Indonesia senior di skuad U23 pun mendapatkan sorotan AFC Sint akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk tim senior dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Destin Abner, dan Marcino Ferdinand yang harus diwaspadai tulis AFC Pelatih tim Nas Australia dan tim Nas Qatar U23 mengaku ketar ketir dengan sosok beberapa pemain abroad di tim Nas Indonesia di Piala Asia U23 2024 ini Pasalnya pemain-pemain tersebut disebut membuat peta persaingan di grup A Piala Asia U23 2024 Qatar akan semakin sengit Seperti diketahui, Kot Sintayong secara resmi membawa 23 nama pemain untuk terbang ke Qatar jelang mentes di Piala Asia U23 2024 Dari nama-nama yang dibawa, ada sederaknya 5 pemain abroad asuhan Kot Sintayong Dibawahnya, para pemain abroad ini tidak terlepas dari keinginan Kot Sintayong untuk memenuhi target yang diberikan PSSI Yaitu lolos ke perempat final Piala Asia U23 Terlebih, tim Nas Indonesia bergabung di grup A, grup yang bersihkan tuan rumah Qatar Australia dan Jordania Apabila tanpa para pemain abroad, besar kemungkinan Indonesia akan menjadi tim terbawah di grup ini Namun dengan skuad yang ada, Indonesia bisa saja memberikan kejutan dan melaju jauh di turnamen ini Melihat tim Nas Indonesia U23 yang dihuni banyak pemain keturunan dan pemain abroad Pelatih tim Nas Australia U23 yaitu Tony Fittmar mulai merasa terancam Ia menganggap persaingan di grup A akan sangat sengit Akan tetapi ia mengaku sudah memahami setiap lawannya dan akan siap untuk berjuang habis-habisan Hal serupa juga disampaikan oleh pelatih tim Nas Qatar U23 Ilidio Valle Pelatih berusia 66 tahun itu mengaku persaingan di grup A akan sangat sulit Namun ia merasa anak asuhnya akan mampu mengatasinya Seluruh tim peserta sudah menunjukkan performa yang kuat selama babak kolikasi Terutama Indonesia yang nyaris semua pemainnya bermain di Piala Asia Tapi mereka belum sempurna jelas Valle Pelatih tim Nas Irak, Jesus Kassas menyeroti penampilan apik tim Nas Indonesia Saat menghadapi tim Nas Vietnam di kolikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kala itu pasukan Kot Sintayong berhasil mengelahkan tim Nas Vietnam pada laga tandang dan kandang Jesus Kassas menilai performa impresif tim Nas Indonesia tidak terlepas dari peran para pemain Natursasi Pemain-pemain seperti Tom Hayek, Ragnar Orat Mangon, hingga Jay Insas membuat pemain tim Nas Indonesia memang lebih mengerikan Mereka tampil memukau ketika dua kali mengelahkan Vietnam ujar Jesus Kassas Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi sambungnya lagi Jesus Kassas terang-terangan mengatakan dirinya sangat mewaswa dari para pemain keturunan di tim Nas Indonesia Terlebih saat ini PSSI masih gencar mencari pemain keturunan lain untuk memperkuat Sukat Garuda Saya juga dengar kabar bahwa tim Nas Indonesia masih mengencar para pemain keturunan di R Divisi Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang pungkas Jesus Kassas Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!